Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya kembali lagi bersama aku disini guys so di video kali ini aku bakal mau ngajak kalian lagi mau react nih tapi sebelum kita react bersama, teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel ini jangan lupa berikan like-nya dan juga subscribe-nya ya dan jangan lupa follow instagram aku juga ya guys it's here guys oke tapi guys sebelum kita react bersama aku mau nunjukin teman-teman yang komentar di channel youtube ini ini dia guys teman-teman juga bisa dibaca dia berkomentar seperti ini kau punya pikiran tak sama dengan kami kami bahasa inggris dan melayu penting untuk seharian kami tak mahu macam orang indon bertutur bahasa inggris tidak lancar contohnya para TKI indon di Malaysia agak susah untuk berkomunikasi dengan mereka pengetahuan bahasanya amat terhad bagi kami kalau boleh bertutur banyak bahasa lagi bagus iya bagi kami juga bertutur banyak bahasa itu lebih bagus apalagi kami ya warga negara Indonesia ya di seluruh negara Indonesia banyak bahasa-bahasa daerah di tempat kami ya tapi kami tidak melupakan bahasa nasional kami yaitu bahasa Indonesia gitu kita boleh belajar bahasa-bahasa asing misalnya bahasa inggris maupun bahasa mandarin serta bahasa-bahasa lainnya boleh lebih banyak lebih bagus gitu tapi kita sebagai warga negara Indonesia kami tidak mau melupakan bahasa kami yaitu bahasa Indonesia yaitu karena ada orang yang tinggal di negara tersebut tidak bisa bahasa nasionalnya malah menguasai bahasa asing misalnya mereka lebih sering menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa yang ada di tempat tinggalnya sehingga bahasa daerahnya bahasa nasionalnya tertinggal dan terpinggirkan ya guys kita sebagai warga negara Indonesia ya sangat bangga memiliki bahasa Indonesia dan kita gunakan bahasa Indonesia kita ini terus ke tingkat internasional dimanapun kita berada kita menggunakan bahasa Indonesia sehingga bangsa-bangsa asing tertarik dan ingin belajar bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia dengan cara itu para-para pekerja warga negara Indonesia yang kerja di negara-negara lain ya mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia itu sangat luar biasa karena dia mempertahankan bahasa Indonesia ke tingkat internasional ya guys oke kita tidak salah untuk belajar bahasa asing misalnya bahasa Inggris ya tapi jangan kita lupakan bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia jangan kita ikuti ada negara yang tidak menguasai bahasa nasionalnya malah menguasai bahasa asing yaitu bahasa Inggris tidak salah sih ya guys sekali lagi tidak salah banyak menguasai bahasa asing oke oke jika teman-teman memiliki komentar ataupun pendapat dari komentar teman kita ini teman-teman boleh tulis di kolom komentar tapi berikanlah komentar yang positif so di video kali ini kita react bersama ya disini ada judulnya mantan perdana menteri Malaysia ini sebut orang bugis pencuri netizen murka oke daripada penasaran langsung saja kita react ya ini guys luar biasa sebabnya karena kita dipimpin oleh seorang penana menteri pencuri pencuri penyamun gawat perompak inilah negara kita hari ini tak pernah berlaku macam ini di mana pedana menteri adalah seorang perompak ialah mungkin karena dia berasal daripada lanun bugis astagfirullahalazim tentang bagaimana dia sesat sampai ke Malaysia pergi baliklah ke bugis pergi baliklah ke bugis ya menurut saya guys ya menurut aku nih ya dia sebagai seorang pejabat ya dia tidak pantas mengatakan seperti itu di mana kewibawaan dia sebagai seorang pejabat ya di negeri dia dia ngomong seperti itu seolah-olah suku lain tidak ada gunanya bagi dia malah malah dia memfitnah ataupun mengejek gitu ya tidak pantas seorang pejabat ngomong seperti itu apalagi di depan banyak rakyat yang menyaksikan dia berkata seperti itu wah kami tak nak kamu kami tak nak kamu pencuri 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 untuk kesenangan hidup mewah dirinya dan keluarganya termasuk istrinya berosan ini cosoknya disorain ya gunanya ini adalah tugas perdagangan menteri bolehkah kita terima bahwa tugas perdagangan menteri lihat ramainya ya ramainya orang menyaksikan dia berkata seperti itu guys di mana kewibawaan bapak ya kita lanjut ini dari Kini TV Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idrishah hari ini menzahirkan rasa kecewa dan murka dengan petikan ucapan Tuduk Dr. Mahathir Muhammad pada Himpunan Sayangi Malaysia hapuskan klaptokrasi yang diadakan di Petaling Jaya pada 14 Oktober lalu berhubung isu keturunan Bugis dalam satu kenyataan media baginda bertitah ucapan bekas Perdana Menteri itu dilihat cuba menghasut rakyat untuk membenci menghina dan memandang serong terhadap bangsa Bugis titah baginda berdasarkan rakaman klip video ucapan berkenaan yang telah tular di media sosial tomahan dan kenyataan Mahathir itu jelas menghina dan menggolongkan bangsa Bugis ini kononnya berasal usul dari golongan lanun perompak dan penjenayah ahli-ahli Dewan di Raja Selangor menganggap ucapan berkenaan amatlah keterlaluan dan boleh mencetuskan rasa benci dan perasaan keburuk rakyat terhadap bangsa Bugis sehingga boleh mencetuskan kekecohan dan huluhara baginda berkata tomahan ini secara tidak langsung menghina salah silah dan keturunan Kesultanan Selangor yang berasal dari Bugis menurut kenyataan itu fakta sejarah membuktikan Kesultanan Selangor berketurunan Bugis adalah pahlawan yang memperjuangkan dan mempertahankan keamanan di seluruh Kepulauan Nusantara ok ya sih ya bapak ini juga berkomentar ya dia tidak terima ya apa yang dikatakan oleh bapak siapa sih namanya Mahathir ya bapak Mahathir Muhammad ya teman-teman atas perkataan dia itu banyak orang yang murka kepada dia ya atas perkataan dia itu tidak bagus sih karena dia seorang pejabat dia menghina mengejek oleh mengolok juga suku Bugis ya otomatis suku Bugis tersinggung dong ya terlebih lagi dari Indonesia ya Indonesia banyak suku Bugis jadi teman-teman suku Bugis yang nonton video ini kita ambil segi positifnya aja ya saya juga walaupun saya tidak suku Bugis ya saya juga tidak senang atas apa yang dikatakan bapak tersebut karena kita itu Indonesia kita itu satu gitu kita lanjut dengan video lain katanya kalau di Singapur tuh rumah sakit bersalin namanya rumah korban lelaki katanya kalau di Singapur tuh rumah sakit bersalin namanya rumah korban lelaki katanya kalau di Singapur tuh tapi untung ada Sule yang langsung beritahu dia jadi sekarang dia sudah tahu itu adalah bahasa Melayu Malaysia oke jangan salah paham ya Malaysia apa benar perkosa bumi kalau itu bahasa dari Melayu Malaysia guys teman-teman bagi yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya oke dari video ini kita lanjut lagi ini ya Malaysia lagi oh Melayu dan Indonesia oh sebenarnya aku kan habis dari Indonesia aku di Indonesia dua bulan oh dua bulan jadi di Malaysia aku pakenya bahasa Indonesia jadi aku waktu itu kayak aku selalu di Omel itu kenapa ada apa ya kayaknya orang sama mereka sih lebih suka pakai bahasa Inggris gitu jadi aku ngomong bahasa Indonesia terus mereka nggak begitu suka dan dan waktu itu aku yang belajar bahasa Melayu di fakultas kelas Melayu di mana di di Universiti Malaya di Malaya ya tapi selama empat bulan di Malaysia aku main-mainnya sama anak-anak dari Indonesia dari anak Indonesia Indonesia lagi gitu selama aku belajar di Malaysia oke guys sudah kita react bersama ya tadi ada Bapak Mahathir ya yang mengatakan orang bugis seperti inilah gitu terus di komentari oleh pejabat-pejabat yang ada di sana ya dan banyak sih orang yang murka terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Mahathir Muhammad semoga Bapak Mahathir Muhammad ya kedepannya tidak berkata seperti itu lagi ya tidak menghina oleh suku-suku lain maupun bangsa lain dan seterusnya kita lihat juga kita react juga tadi dari Sue dan André Taulani mereka coba berbicara bahasa dari Melayu Malaysia dan terakhir dari ini warga Korea yang belajar di Indonesia dan belajar juga di Malaysia dia menceritakan pengalamannya tentang belajar di Malaysia sudah kita react bersama jadi di video kali ini kita ambil segi positifnya aja ya guys jika teman-teman ingin merekomendasikan video yang cocok untuk saya react teman-teman boleh tulis nama channelnya di kolom komentar insyaallah video yang terbaik akan saya react dan sekian video kita react kali ini mohon maaf jika ada kataku yang salah yang kurang tepat thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye